Intro Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Shalom hari ini adalah selasa 26 November 2024 Kita kembali bersama-sama akan menimba inspirasi hidup Dari firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini Mari kita siapkan hati kita Haleluya, haleluya, haleluya Hendaklah engkau setia sampai mati sabda Tuhan Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11 Ketika itu beberapa orang berbicara tentang baik Allah Dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah Dan berbagai macam bahan persembahan Tetapi Yesus berkata kepada mereka Akan tiba harinya segala yang kalian lihat disitu diruntuhkan Dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain Lalu murid-murid bertanya Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus Waspadalah Jangan sampai kalian disesatkan Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku Dan berkata akulah dia Dan saatnya sudah dekat Janganlah kalian mengikuti mereka Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan Janganlah kalian terkejut Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang Kemudian Yesus berkata kepada mereka Bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat Dan di berbagai tempat Akan ada penyakit sampar dan kelaparan Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristi Sahabat setia gomor yang dikasih Tuhan Shalom Di bulan Rosario lalu bulan Oktober Banyak sekali para peziara lintas paroki Bahkan lintas kuskupan Yang datang ke kapel Our Lady of Akita di Pik 2 Misa di kapel lebih lama Daripada Misa yang ada di gereja Padahal umatnya tidak banyak Tidak sebanyak yang ada di gereja Durasi Misa juga sama satu jam Hanya di kapel Akita ditambah dengan foto-foto Bisa 30 menit Karena aneka peziara datang ke tempat ini Dan mereka semua harus Ramah-ramah patah dulu Tambah lama Misa plus fotonya Sahabat setia gomor yang dikasih Tuhan Dalam firman hari ini Yesus menegur para peziara Yang hanya mengagumi Arsitektur baik Allah Yang berkiasan batu-batu Dan berbagai persembahan Mereka hanya berhenti pada kekaguman Akan keindahan bangunan Yang menjadi buatan tangan manusia Kegaguman para peziara ini Tidak menghantar mereka Untuk mengagumi karya Allah Atas Israel Bahwa Allah telah membebaskan mereka Dari perbudakan di Mesir Dan selalu menyertai mereka Maka Yesus bersabda Waspadalah Jangan sampai kalian disesatkan Yesus mengingatkan para peziara Agar jangan sampai mereka disesatkan Karena hanya mengagumi Arsitekt fisik saja Sibuk bersuafoto sana sini Tapi lupa untuk hening Berdoa dan mengalami Tuhan Sahabat setia gomor yang dikasih Tuhan Kehancuran baik Allah Sungguh terjadi Apa yang dibuatkan oleh Yesus Sungguh terjadi Pada tahun 70 Saat Jenderal Titus selama lima bulan Mengepung kota Yerusalem Hari ini kita diingatkan Untuk jangan hanya berhenti Pada kekaguman Keindahan buatan tangan manusia semata Yesus mengajak kita bertolak lebih dalam Yakni mengagumi karya Allah Yang selalu dianugerahkan Keindakan Keindahan Buat tangan karya Allah Yang dianugerahkan dalam peziaran hidup kita Sudahkah kita bersyukur Atas anugerah hidup yang Tuhan beri ini Dengan bersyukur Kita akan semakin kagum Betapa banyak karya baik Tuhan Yang telah kita alami dalam hidup ini Selamat bermenung Tuhan memberkati kita selalu Dalam nam Bapak dan Putra Dan Rokudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton